Intro Kain Rue Hai Mulai karir sebagai aktor Yes Sekarang udah mulai menjelajah Gak, awas nih gimana pengalamannya? Seru sih, seru Terus udah gitu kan didampingin sama senior-senior juga Jadi bener-bener bahagia banget bisa mencoba sesuatu yang baru Yang pengen aku pelajarin dari dulu sih Tapi mungkin kesulitannya seperti apa sih Gak? Atau gampang aja nih? Sulit sih memang, sulit ya Karena kalo misalnya kayak Kita udah di sesuatu kayak misalnya adegan Atau apa, kayak kita harus bisa Harus pinter cepet untuk nangkep Untuk improvisasi apa segala macem gitu loh Dan gak gampang sih Gak gampang Karena beda banget kalo misalnya syuting-syuting Kita bisa tek-tek ulang Bisa apa, oh yaudah ini ya, ini ya Kalo salah ngomong kalo apa, tapi kalo Live kayak gini kayaknya kita harus bener-bener udah tau gitu loh Harus udah pasti banget Yang paling signifikan mungkin perbedaannya kalo misalkan Acting dengan jadi hosting Acting? Kalo acting itu syutingnya lama Kayak kita bisa seharian gitu loh Kalo misalnya hosting itu paling cuma sejam Cuma dua jam gitu loh Jadi seru sih, seru banget Tapi udah mulai nyaman belum kira-kira? Enak sih ya Enak ya, seru banget Seru banget, aku seneng banget ngejalaninnya Terus ya mudah-mudian dikasih kesempatan terus Supaya bisa digali terus Karena kalo yang kayak gini kan jam terbang tuh penting banget Jadi bener-bener kayak kita harus coba Terus gitu loh sampe bener-bener kita bisa dapet Tapi ini karena jenuh kan atau gimana sih? Karena ini acting? Gak juga sih Mungkin memang pas lagi dapet dan ada kesempatannya aja Makanya akhirnya dicobain Tapi mungkin dibantu gitu ya Apa emang kalo hosting itu Kayak peran Kalo aku ngeliatnya ya Mungkin Semakin sering kita Sama-sama temen hosting kita Kita bakalan semakin gak canggung Jadi bakalan semakin bisa kayak Berjalan aja begitu gitu, cair apa segala macem Tapi senior bener-bener sangat membantu sekali sih Mereka bener-bener Mengasih tau apa segala macem Oh nanti masuk yang dulu nanti ini Oh iya 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 gitu Tapi berarti beda dong kayak Bangun chemistry untuk acting dengan hosting beda? Oh jauh pasti beda Kalo misalnya acting itu Mungkin kita bisa beberapa kali ketemu Abis itu disaatik Kita baru bisa chemistry nya dapet gitu loh Kalo misalnya disini Kayaknya kalo hosting tuh lebih kayak Kita harus apa namanya Harus sering ngobrol Kita harus sering tau satu sama lain gitu loh Untuk bisa dapet chemistry Tapi salah satu alasan ke FOSI ini Karena flexible juga gak sih gak? Karena main sempet rehat juga nih Katanya mau pukul sekarang Ini salah satu alasannya juga gak sih? Enggak sih Enggak sih Emang pas lagi dapet kesempatannya aja Tapi mungkin bahas sedikit nih Karir di 2023 mungkin seperti apa Kak? Karir 2023 cukup menyenangkan Cukup menyenangkan Karena dapet beberapa Apa ya Mungkin kalo misalnya dari syuting sama acting Apa segala macem Itu udah jadi kayak keseharian gitu loh Udah bener bener jadi Oh itu kerjaan utama gitu loh Tapi di 2023 ini Aku coba untuk ke Youtube juga Terus aku coba untuk ke social media Dan aplikasi-aplikasi yang lain juga Semuanya aku coba untuk masukin gitu Dan untungnya alhamdulillahnya lumayan sih Jadi content creator dan sekarang hosting juga Mungkin nanti ke depannya Apa yang pengen dicoba lagi? Em.. Aku mau coba bisnis mungkin Bisnis belum Aku udah sekarang lagi coba real estate Aku lagi coba masuk kesitu Dan lumayan juga Aku coba untuk dunia bisnis Airbnb Gitu Jadi aku hosting untuk Untuk apa namanya Yang stay apa segala macem seperti itu Dan itu menurut aku lumayan sekali ya Gak banyak yang Gak banyak yang tau Jadi Itu sesuatu yang di 2023 aku dapet juga Banyak Banyak apa ya Mencoba berbagai kesempatan gitu Mungkin Ada gak sih Kayak Kendala Atau Permasalahan Jadi cobaan gitu Ditahu gitu Em.. Mungkin lebih ke Mencoba Karena Karena 2023 bener bener mencoba Semua hal gitu loh Jadi ada beberapa yang Oh kayaknya gak bisa nih Gak masuk nih Atau misalnya Oh ini gak dapet nih feelnya gitu loh Untuk yang pekerjaan yang ini gitu Atau untuk bisnis yang ini Akhirnya Gagal juga gitu loh Tapi mencoba yang lain-lain Akhirnya dapet kesempatan dan Emang bener kata orang gitu loh Kalo misalnya kita Kita Kalo disaat kita lagi takut Ya disitu juga Kita harus mencoba gitu loh Bukannya kita diem dan kabur gitu loh Seenggaknya kita tau gitu loh Kegagalan itu jadi trauma gitu gak sih? Enggak sih kalo trauma Cuman kayak kita jadi lebih tau aja Oke mungkin Mendingan disini ya Atau mendingan Coba bisnis yang ini ya Atau mungkin Kita coba Coba Di kerjaan yang ini ya gitu Bisa sedikit dong kak Kegagalan apa mungkin kayak Hmm usaha sih Coba untuk baju gitu Terus udah gitu Coba untuk makanan juga Terus Produk-produk gitu loh Mungkin Aku bukan Bukan Dapet feelnya disitu sih Jadi mungkin dari situ Oh yaudah deh Bukan itu berhenti Akhirnya aku coba untuk Usaha yang lain Atau bisnis dan usaha yang lain Apa? Bisnis sama temen atau gimana? Sendiri Sendiri Sama istri lah Kita berdua gitu Jadi pelajar yang paling Didapet dari 2023 Dalam hal karir kan? Karir? Kalo karir Mungkin lebih ke Udah tua kali ya Jadi Jadi banyak saya Muda-muda Apa segala macem gitu Jadi mungkin Itu pelajarannya sih Kayak oh ya ya Kita ternyata bertambah umur Oh ya ya Mungkin Generasi-generasi yang Muda-muda ini Mungkin lagi booming-boomingnya Banget gitu loh Tapi Kita harus berusaha untuk Menyimbangi sih gitu loh Karena kan bisnisnya Wadah lah gak Gak kecil ya Untuk real estate ya Nah ini katanya tadi Bisnis sendiri Mungkin Kenapa sih Memilih sendiri Apakah takut Kena tiku Kalau ada teman bisnis gitu Sebenernya Gak sesusah itu sih Sebenernya Kalo misalnya kita Coba untuk Pakai Airbnb gitu Jadi misalnya Kita beli rumah Atau misalnya kita Sewa villa Atau sewa apartemen Atau apa Dan akhirnya dari Si apartemen itu Ya kita coba untuk Airbnb-in Untuk kita Harian gitu loh Padahal kita sewanya Satu tahun Hal-hal seperti itu loh Gak perlu dana yang besar kok Misalnya bisnis sudah berjalan Bisa bilang lancar lah Apakah akan meninggalin Dunia entertainment Atau gitu Kayaknya sih ya Kayaknya itu bakalan menjadi Pekerjaan untuk Masa tua nanti sih Kayaknya bakalan Terjumis itu Tapi kayak udah mulai Spare dana tabungan gitu Gak untuk bisnis sendiri Justru disini Nyari uangnya Terus udah gitu Buat di bisnis Untuk kerjaan Untuk nanti Masa tuanya Mungkin ada rasa Jenung kan Jenung Mungkin Ya itu tadi sih Kalau misalnya Shooting-shooting Apa segala macem Kayaknya udah lumayan Agak jenung gitu Tapi kalau misalnya Mendapatkan kesempatan Seperti ini Kita bisa hosting Apa segala macem Sesuatu yang baru Jadi kayak Lebih ada sparknya lagi Gitu loh Oh iya ya Ternyata dunia entertainment Seru ya Kalau misalnya kita mencoba hal yang baru 6 bulan lah 6 bulanan Nah itu Sekarang anak musuh tinggal Apa gimana Kan udah mulai Udah sih Akhirnya kita pake babysitter Jadi Terus orang tua juga didatengin Akhirnya Yaudah deh kita Shooting-shooting lah Tapi mungkin sebab ada kayak Dramar-dramar gak sih Mungkin anak mau Tertinggal kerja Pasti Pasti Masih kangen Apa segala macem Masih anak Ya Pasti kangen Masih kangen Seberapa family man sih Kak Andrew ini Apa? Seberapa family man Family man? Oh aku family banget sih Aku family banget Aku mau melakukan apapun Sampai yang kayak Ganti pampersnya Terus udah gitu Sampai mandiin Apa segala macem Ganti bajunya Segala macem Aku pengen ngerasain semuanya Ya mungkin pengorbanan apa yang terbesar nih Dalam Mungkin merawat anak lah Pengorbanan terbesar? Ya Ya kita harus merelakan Untuk gak terima pekerjaan sih Kalau misalnya kita mau ngurus anak ya Karena ya gak bisa Gak bisa jalan dua-duanya gitu loh Antara Kita mau cari Kita mau keluar rumah Kita cari uang Atau misalnya kita mau Stay di rumah Dan kita ngurus anak Jadi harus pilih salah satu Mungkin seberat kamu Untuk memutuskan semua itu sih? Gak berat sih Justru Memory banget buat aku Aku seneng banget ngejalaninnya Dan memang itu Yang harus dilakukan sih Karena aku gak mau kehilangan momennya Mungkin support dari istri seperti apa? Istri sangat support sekali Istri seneng sekali Apalagi Aku ada di rumah Dan aku bantu-bantu juga Aku bantuin dia segala macem gitu loh Itu dia sangat Sangat seneng sekali Dan akhirnya Ya Sekarang dikasih waktu Untuk bisa kerja lagi Ya seneng banget gitu loh Maksudnya Akhirnya jadinya kayak Oh yaudah gak apa-apa Udah aku bisa sendiri nih Yaudah kamu shooting-shooting lagi aja Oke 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 Aku dulu Oke Oke Aku gak dimulang Kalau aku kerja Aku gak dimulang Aku gak dimulang Aku gak pergi Aku 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 dulu